Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Renungan Tetes Embun Hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 Tanpa Kenallah Kutipan dari Inci Lukas bab 18 ayat 1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh Sobat Katolikana Sebagai seorang beriman tentu kita berdoa kepada Yesus Tetapi pernahkah di antara kita ada yang merasa lelah berdoa Karena permohonan kita tak kunjung dikabulkan Allah Sehingga kemudian yang terjadi adalah Kita mulai tidak percaya akan kuasa Allah Sebagai seorang beriman yang taat berdoa Namun doa kita tak kunjung dikabulkan Tuhan Barangkali kita akan bertanya-tanya dalam hati Mengapa orang lain yang kita anggap tidak pernah berdoa Kehidupannya malah tampak mulus-mulus saja Melalui Injil hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda Yang mohon pembelaan hak kepada hakim Janda itu memohon pembelaan hak kepada hakim Karena pada zaman itu Tak ada seorang pun selain hakim Yang dapat membela hak janda tersebut Oleh karena itu janda ini Tak jemu-jemu memohon pembelaan kepada sang hakim Meskipun awalnya ditolak Akan tetapi janda ini Tidak kena lelah Untuk terus memohon kepadanya Hakim itu adalah Seseorang yang tidak takut akan Allah Ia pun tak tergerak oleh rasa belas kasihan Akan tetapi karena merasa terganggu Oleh kedatangan janda tersebut Maka sang hakim kemudian membela perkara janda itu Agar ia tidak diganggu lagi olehnya Perumpamaan ini mau menggambarkan puasanya Yang datang karena kegigihan manusia Seseorang yang tidak mudah berputus asa Mau terus mencoba Serta mengiringi segala usahanya Dengan doa yang tanpa kenal lelah Akan membuahkan hasil yang diharapkan Bila seorang hakim yang lalim Dan tidak takut akan Allah saja Mau membela janda itu Tentu Allah akan mengupayakan yang terbaik Bagi anak-anaknya yang gigih dan tekun berdoa Tanpa kenallah Marilah berdoa Ampunilah kami ketika memohon bimbinganmu ini cepat dan instan Semoga dengan bacaan hari ini Kami semakin gigih Dan tak kenallah dalam berdoa kepadamu Sebab engkau lah Tuhan kami Kini dan sepanjang segala abad Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton